Intro Apa sebenarnya kontradiksi utama dalam situasi global? Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pendak-dak super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada awal tahun baru ini, hubungan antara Rusia dan Ukraine terus menegang. Media Barat melaporkan pasukan Rusia berkumpul di perbatasan antara kedua negara. Bersiap untuk menyerang Ukraine. Saingan strategisnya setelah tahun 2018. Seperti diketahui, sejak awal abad ke-21 hingga tahun 2011, pola geopolitik dunia mulai berkembang menjadi tiga tatanan kekuatan dunia. Pertama, China, Jepang, dan Korea Selatan telah menjadi inti perekonomian Asia. Dan pemerintah ketiga negara ini berusaha mengintegrasikan kawasan Asia melalui perserikatan mata uang atau currency union. Misalnya, pada tahun 2011, Kementerian Keuangan China, Jepang, dan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama. Menyatakan kesepakatan bersama untuk melakukan studi. Kelayakan tentang penyelesaian perdagangan antara tiga negara dalam mata uang lokal. Pada saat itu, Uni Eropa dan Rusia juga sangat intim. Mereka juga mencoba mengintegrasikan negara bekas Uni Soviet dari Eropa ke Asia sehingga Presiden Amerika Serikat, Joy Biden, mengancam akan menanggapinya dengan tegas jika invasi Rusia ke Ukraine berkelanjutan. Namun, media Rusia percaya bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan krisis Ukraine untuk berperang kecil. Tujuannya adalah memecah belah Eropa dan Rusia. Dan pada saat yang bersamaan mengalihkan kontradiksi dan ketidakmampuan Presiden Biden dalam menangani masalah domestik Amerika Serikat yang semakin parah. Anda mungkin akan menemukan bahwa pernyataan media Rusia sangatlah menarik. Bukankah Eropa dan Rusia tidak saling berurusan satu sama lain sejak awal? Bila Anda melihat sejarah, ekspansi NATO yang terus-menerus ke arah timur adalah sengaja menekan ruang strategis Rusia. Jika dibandingkan dengan 70 tahun yang lalu, perbatasan NATO telah bergerak 1000 km ke arah Moskow. Jika NATO menyerap Ukraine, ini akan menyentuh garis bawah Rusia. Dan Rusia pasti akan melawan dengan cara apapun. Lalu, mengapa media Rusia mengatakan bahwa tujuan Amerika Serikat adalah untuk memecah belah Eropa dan Rusia? Bukankah Eropa dan Rusia tidak pernah bersatu? Jadi, mengapa Rusia menyatakan Amerika Serikat berniat memecah belah mereka? Untuk memperjelas masalah ini, kita perlu memahami situasi geopolitik pascah disintegrasi Uni Soviet. Selama perang dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang masing-masing memimpin sekelompok saudara kecil untuk saling berlawanan. Namun, setelah bubarnya Uni Soviet, apa tugas geopolitik baru dari Amerika Serikat? Amerika Serikat perlu mencari lawan untuk keberlangsungan bisnis senjatanya. Jadi, dengan jelas mengidentifikasi China sebagai untuk membentuk kawasan perdagangan Eurasia. Dengan demikian, Uni Moneter Asia Timur dan area perdagangan Eurasia dapat membentuk kekuatan untuk bersaing dengan North American Free Trade Area, disingkat NAFTA, yang dibuat oleh Amerika Serikat. Tentu saja, situasi ini sangat baik untuk Asia dan Eropa. Namun, 100% tidak menguntungkan Amerika Serikat. Pertama, tidak kondusif untuk hegemoni sepihak Amerika Serikat. Kedua, yang paling penting adalah jika tiga negara Asia Timur bersatu dalam aliansi mata uang lokal dan kawasan perdagangan Eurasia yang menggunakan Euro, maka status mata uang global dolar akan ditantang secara fundamental. Berhubung, hegemoni dolar adalah satu-satunya nyawa Amerika Serikat. Oleh karena itu, tujuan Amerika Serikat sangatlah jelas, yaitu mereka harus memecah belah jangan sampai terbentuk kondisi mapan tiga kekuatan dunia ini. Itulah sebabnya, setelah tahun 2011, Amerika Serikat dengan konspirasi taktik kembali ke Asia, menciptakan hubungan yang semakin tegang antara China, Jepang, dan Korea Selatan. Sehingga, aliansi mata uang Asia Timur menjadi terhambat. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menciptakan boneka pendukungnya di Ukraine, sehingga terjadilah krisis kerusuhan di Crimea, akibatnya mendorong Rusia ke arah konflik dengan Eropa. Konflik Rusia-Ukraine terus berlanjut hingga hari ini. Eropa dan Rusia tidak mungkin membentuk aliansi strategis lagi, dan kawasan perdagangan Eurasia yang dulunya direncanakan dengan baik. Akhirnya diporak-porandakan begitu saja. Inilah maksud ekspansi NATO, Amerika Serikat, ke arah timur. Tujuannya bukan untuk membuat Eropa lebih aman, tetapi untuk menjerumuskan Eropa ke dalam ketegangan yang berkelanjutan dengan Rusia, kata media Rusia. Dengan demikian, Anda dapat melihat konflik Rusia dan Ukraine dengan lebih jelas. Dari perspektif yang sama, mari kita melihat negara kecil di Baltik, Lituania. Yang bersedia menjadi badut dalam masalah kedaulatan Taiwan, China. Dimana yang paling dirugikan bukanlah China, melainkan Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa tidak ingin memprovokasi China dalam masalah garis merah ini. Uni Eropa telah berulang kali menekankan prinsif satu China. Namun, tindakan Lituania tidak sejalan dengan sikap diplomatik Uni Eropa. Jadi, mengapa Lituania berani menyanyikan lagu yang berbeda dengan Uni Eropa? Tujuannya sangat jelas. Lituania ingin tetap berada di dalam Uni Eropa, menikmati dividen dari pasar tunggal, tetapi tidak ingin terikat oleh pemimpin Uni Eropa seperti Jerman dan Perancis. Sehingga, dia memilih menantang otoritas Uni Eropa secara langsung dengan merangkul paha besar Amerika Serikat, memainkan peran diplomatik mandiri. Jadi, sinyal apa yang ingin dikirimkan Lituania ke dunia luar? Artinya sangat jelas, Uni Eropa tidak bisa mengendalikan adiknya lagi karena campur tangan Amerika Serikat. Akibatnya, negosiasi diplomatik dan kekuatan pengambilan keputusan Uni Eropa semakin melemah. Dan proses integrasi politik dalam negeri mereka hampir terhenti. Ini menandakan Uni Eropa akan semakin sulit untuk berkembang lebih jauh. Uni Eropa sendiri bahkan sangat beresiko terpecah belah. Sekali lagi, dari situasi di atas, kita bisa melihat niat dibalik politik Amerika Serikat yang tidak akan pernah mentolerir munculnya kekuatan baru yang akan menantang hegemoninya di dunia saat ini. Secara lebih jauh, apa yang lebih tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat daripada tiga kekuatan dunia baru? Jawabannya adalah integrasi mendalam Eurasia dan integrasi pasar ekonomi utama Eurasia seperti Eropa, Rusia, dan China. Kesimpulannya, situasi global penuh dengan kompleksitas. Tetapi, selama kita dapat memahami kontradiksi utama, maka inti masalahnya akan terurai, yaitu integrasi damai antara Eurasia, Timur Tengah, dan Afrika adalah hal paling fundamental yang dapat mengguncang hegemoni global dolar Amerika. Dan inisiatif Bell & Road China sedang bergerak ke arah integrasi damai Eurasia, Timur Tengah, dan Benua Afrika. Itulah sebabnya BRI telah menjadi batu sandungan terbesar bagi hegemoni dolar Amerika Serikat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!